bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di memang pemula channel tutorial baik bagaimana kabarnya mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu ya sob ya Oke di tanganku ini ada HP Xiaomi di sini saya akan membuat ini ya membuat sandi ya membuat sandi kartu ini akan saya buat sandi ya Jadi saya hanya membuat tutorial ini untuk Bypass frp ini akun Google Samsung ya yang memakai kartu yang sudah di sandi jadi saya di sini akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat kartu SIM bisa di kunci ataupun dikasih kata sandi ya sob ya Oke di sini langsung saja kita cari ke pengaturan ya sob ya Oke di sini kita cari setelan tambahan Oke kita Scroll ke atas cari ya Oke ini dia setelan tambahan Oke kita langsung ceklis saja ini di HP Xiaomi ya sob ya di HP Xiaomi cara membuat kata sandi singkatnya ya Oke ini dia setelan tambahan Oke setelan tambahan Hai Oke setelah itu kita cari yang namanya pripasi ya Oke ini dia pripasi ya Oke kita ceklis saja Oke di sini kita cari kartunya ya di sini kan saya kartu eksis ya berarti di sini cari berarti xl ataupun eksis ya Hai operatornya ya oke ini dia ya kalau Indosat ya in eh kuri do ya kalau eksis berarti XL jadi tergantung operatornya ataupun tergantung kartunya ya sob ya Hai Oke langsung saja kita ceklis Oke langsung saja kita ceklis setelah itu di sini masukkan ataupun ya ini ya kunci kartu SIM ya ini kita tinggal masukkan terserah ya saya sini contohkannya eh memakai yang paling mudah klik saja ya sob ya Hai Oke saya coba 1 2 3 4 ya hai 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 Oke sudah kita tinggal klik oke ya Oke di sini sudah selesai cukup cepat ya di sini eh tinggal kita kembali lagi ya Hai pengunci penguncian kata sandi ataupun memberi kata sandi di sim card sudah selesai cukup singkat ya ini untuk para pemula saja yang belum tahu bagaimana cara membuat ataupun mengunci ya kata kartu kata sandi saya di sini tutorialnya membuat kunci kata sandi sim card di HP Xiaomi ya oke di sini dia sudah mulai terkunci ya ya apabila sim card dimasukkan dia langsung meminta sandi jadi dia tidak bisa ke menu ya sob ya kalau memang kuncinya sudah kita masukkan sandi jadi kita tinggal masukkan ya berapa yang kita buat ataupun angkanya yang berapa sandinya ya oke di sini kalau dicopot ataupun dilepas sim cardnya dia kembali ke normal ataupun ke menu pada saat dimasukkan kartu dia meminta kata sandi lagi ya sob ya seperti itu Oke saya coba masukkan ya 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 saya buat tadi 1234 ya sob kita tinggal masukkan saja untuk ke menu ya sob Hai klik Oke saja Oke seperti ini sudah selesai ya oke oke mungkin tutorial kali ini sampai disini sekian dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati